Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Vivo V11. Alternatif dari Vivo buat anda yang sebenarnya tertarik sama V11 Pro, tapi pengen harga lebih hemat dan nggak terlalu butuh fitur-fitur mewah kayak fingerprint dalam layar atau layar Super AMOLED. Singkatnya gitu sih, kalau nggak ngitung 2 fitur tadi, V11 memang mirip banget sama V11 Pro. Bodinya masih tetap tipis, enteng, dan varian warna yang ditawarin pun sama. Kalau di V11 Pro kemarin kan kita ngebahasnya yang warna nebula purple. Kalau di V11 kali ini warnanya starry black. Bedanya bagian belakang dari V11 punya sensor sidik jari ya, kan dia belum punya screen touch ID kayak V11 Pro. Bagian depan dari V11 juga sama, ukuran layarnya 6,3 inci, resolusinya Full HD+, dengan rasio layar 19x9, dan poninya juga udah dibuat seminimal mungkin, buat dijadiin tempat nongkrongnya kamera depan 25MP. BTW Vivo nyebut layar kayak begini dengan nama Ultra All Screen, karena bagian depannya memang keliatan kayak dipenuhin layar semua ya. Sementara kalau kita ngomongin spesifikasinya, dia beda dikit sama Vivo V11 Pro di bagian chipset. V11 ini pake Helio P60 Octa-Core yang punya clock speed 2GHz. RAM-nya 6GB, memori internal 64GB yang bisa diperluas pake kartu microSD, kamera belakang 16MP plus 5MP, kamera depan 25MP, baterai 3315 mAh, dan sistem operasinya Fantas OS 4.5 berbasis Android Oreo 8.1. Tapi walaupun dia pake chipset yang beda, kelasnya tetep sama ya. Dan saya juga memang gak nemuin banyak perbedaan di sisi performa, memang udah seharusnya begitu sih, jenis chipsetnya boleh beda, tapi kalau performanya sampe beda juga, saya rasa V11 ini bakal susah lah buat dijual karena ada V11 Pro. Untungnya sama. Terus walaupun si V11 ini memang gak punya teknologi pengecasan sekenceng dual engine fast chargingnya V11 Pro, tapi dia tetep punya sistem fast charging kok, yang bisa ngisi baterai sebanyak 34% atau sekitar itulah gak mungkin bisa tepat 34% terus dalam waktu setengah jam. Kalau diisi dari 0% ke 100%, dia butuh waktu sekitar 120 menit. Dan fitur fast charging ini juga dapat bekerja menggunakan kabel smartphone apapun ya, jadi gak harus bawaan Vivo-nya. Dan bagian terakhir, spek kamera dari V11 ini juga sama-sama aja kayak V11 Pro. Dan itu artinya positif sih, soalnya kualitas kamera dari V11 Pro memang udah masuk ke kategori bagus. Si V11 ini juga pastinya udah punya Sistem Artificial Intelligence alias AI, yang dimana fitur AI Skin Recognition-nya bikin dia bisa ngedeteksi gambar apa yang lagi dia foto, terus ngasih editan yang pas buat foto itu. Selain itu, ada juga fitur anti-backlight AI HDR, AI Portrait Framing, dan AI Face Shaping. Berikut beberapa sampel foto yang sempet saya ambil selama nyobain HP ini. Terima kasih telah menonton! Intinya sih, yang mau saya tekenin di sini adalah di video yang singkat ini ya. V11 memang jadi HP yang disediakan Vivo buat Anda yang lebih pengen ngehemat duit daripada keluarin ekstra buat dapetin fitur mewah kayak in-display fingerprint, sama dual engine fast charging, sama layar Super AMOLED. Sisanya sih, kalau nggak ngitung 3 itu sama-sama aja. Sampai saya memang agak bingung mau ngebasa apa dari HP ini. Tapi justru kebingungan itulah yang bikin saya yakin kalau keduanya memang sama-sama aja kok, kecuali fitur tadi dan harga. Bedanya 500 ribu. Semoga video ini bisa dijadiin panduan buat Anda yang bingung buat milih diantara keduanya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk! Ini nggak mungkin direview sih soalnya bedanya cuma 3 itu doang. Kalau mau lihat reviewnya udah ada. Di V11 Pro. Terima kasih sudah menonton!